selamat pagi welcome back to my channel balik lagi di channel Garnese komuto blog Oke untuk konten kali ini kita akan review dan bongkar helm ALP Ultron Pro Oke tonton videonya sampai selesai guys sebenarnya kemarin kita sudah unboxing ya tapi karena malam hari jadi masih kurang kurang kuas gitu ya seperti biasa kardusnya dia menggunakan ada pomnya ya jadi buat pengiriman biar lebih aman dan safety jadi temen-temen nggak usah bingung kalau buat pengiriman jarak jauh ya Hai Oke ini kardusnya warnanya biru kayak LV Genesis tapi warnanya bedanya warna biru ya ini sarung-sarungnya warna hitam ya ini warna yang saya dapatkan yang Grey Glossy ya Grey Stone Glossy dengan Veser Iridium Red Gold ya guys dari bentuknya agak berbeda sedikit cuman hampir sama ya untuk fan atasnya ya masih sama kayak LV Ultron V1 ya untuk ventilasi depan juga sama ya kita coba Oh bisa guys jadi untuk Vesernya ini agak berbeda dia agak kevenom-venomannya ya dia ada kuratan kayak lanjut gitu dia lebih ngevenom lah ya guys tuh dia di sini ada kayak kuratan sama kayak LV Genesis ya di bagian sini ada logo LV ya tuh Oke untuk LV Ultron Pro ini dia spoilernya mirip-mirip LV Genesis ya dia sudah panjang jadi udah paket ganteng jadi temen-temen nggak perlu beli spoiler lagi untuk warna spoiler yang ini tritun ya tritun color jadi agak hitam-hitam kayak pelangi gitu jadi biar kalian nggak usah bingung-bingung lagi tambah spoiler oke di dari samping ini ada logo LV dia sudah SNI dan bahannya ini ABS ya Oke kita lanjut untuk beratnya ini lebih enteng ini ya jadi daripada LV generasi pertamanya ya mungkin ini di kisaran 1,2 1,3 1,2 mungkin ini Oke kita langsung buka Oke sini untuk dari segi busa ini mirip-mirip LV Genesis ya jadi ini busanya import dari luar negeri kita akan coba dulu ini ukurannya sama L 59 sampai 60 ya di busanya empuk kayak ada diagonal-diagonalnya penguncinya ini menggunakan seperti ini kayak klik gitu ya oke kita copot semua dia sudah wear glass buat kacamata jadi temen-temen kalau pengguna kacamata sudah support ya oke untuk slot intercomnya seperti ini sama kayak LV-LV generasi sebelumnya dia menggunakan plastik jadi temen-temen nggak usah coak-coak lagi penguncinya double daring sama kayak generasi pertama tapi ini lebih busa buat ininya lebih empuk ya disini ada kayak lambang-kambang karbon-karbon gitu ya oke kita akan lanjut di bagian belakang ini ada logo LV ini ada air floor nya jadi lubang buat keluarnya angin ya oke kita akan coba buka apakah di dalam nih buat lubang ventilasinya nih ada oke oke ada 4 ya wah ada ada 6 guys ini lebih besar ya yang jidatnya ada kotak ya kalau yang disini itu ada lubangnya bulat kayak segede jari ada 4 nah kalau yang di depan ini kotak besar banget jadi kesimpulannya untuk ALV Ultron Pro ini jadi fan jidatnya aktif ya guys ya karena lubangnya sangat besar kali udah kelihatan mungkin banyak keluhan dari teman-teman jadi dia udah mau improvement ya kotak besar ya guys kelihatan ya Oke kita akan copot visornya Oke rencetnya ini beda dengan generasi pertama ya kita coba ya kita gampang apa mudah kita tekan oke guys kita tarik di sebelah sini ya kita tekan kita copot nah seperti ini guys sama aja yang sebelah sini kita tekan wah copot kan ini view nya jika kalian melihat menggunakan visor iridium red gold jadi lebih ke fenomen oke disini juga sama seperti generasi pertamanya seperti ini ada kisih-kisihnya oke guys kita akan bahas soal harga harganya ini 325 ribuan ya kurang lebihnya seperti itu ya untuk visornya yang warna clear atau opening untuk visor iridium lagi kalian mungkin nambah 100ribuan atau 80ribuan ya bank belinya dimana kalian cek aja di deskripsi link pembeliannya saya akan lampirkan link pembelian helm ALV Ultron Pro ya jadi hanya di AHS helmet official yang helmnya ori dan harganya termurah oke masangnya juga sangat mudah kita masukin ke bagian lubangnya baru kita tekan ya ini ya dikena tekanan recetnya ini sudah tekanan kita tarik baru kita masukin nah sudah seperti itu ini sangat mudah ya kita akan pasang busanya juga sangat mudah tinggal pasin ke penguncinya ini ya guys kita sudah kita bongkar-bongkar tadi ya kita langsung coba gimana penampakannya oke ini ukuran M kepala saya ukurannya ini ukuran L guys saya tuh ukurannya pakai L seharusnya tapi ini udah enak banget Oke ini pakai double D ring kita pasang dulu sama kayak LV Genesis sama LV Ultron generasi pertama ya oke penampakannya dari depan seperti ini dari samping dari belakang ini kita akan coba tutup visornya dari depan seperti ini dari samping dari belakang oke sini sangat nyaman sekali tapi dilihat-lihat itu lebih selnya tuh lebih kecil ya daripada yang generasi pertama tapi kita akan coba ntar komparasi ya di video selanjutnya jadi teman-teman jangan lupa tonton video selanjutnya kita akan komparasi V1 sama V2 kita akan bongkar busanya bisa dicopot dipindah ke V1 apa enggak ya jadi teman-teman jika ingin pakai busa yang empuk ini ini lebih empuk ya daripada generasi pertama tapi saya dapat generasi pertama tuh yang tadi udah pernah saya buka tuh saya dapat lagi yang baru yang kiriman dari kemarin bareng ini busanya update guys lebih empuk guys jadi kita akan review di next video jadi teman-teman jangan lupa di bantu subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan notifnya update terbaru tentang LV Ultron Pro dan LV Ultron yang versi yang baru ini ya guys ya jadi udah ada update lagi oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video video ini sampai selesai ya terima kasih yang sudah bantu subscribe ya oke ini saya lupa ini ya di bagian ini merah ya ntar kalau di malam hari ini kena sinap menjadi kayak putih gitu jadi ini bisa nyala saat malam hari terus di bagian dalamnya ini juga crownpadnya ini merah-merah sama kayak LV Genesis jadi buat reading ntar kita akan coba reading juga tes reading gimana anginnya ya karena fan depannya ini udah bolongnya besar kotak tadi ya kita akan coba di next video jadi teman-teman jangan lupa tonton video terbaru dan isi kombo-kob-kob jangan lupa belinya di deskripsi ya harganya Rp 225.000 eh salah-salah sorry Rp 325.000 oke terima kasih jangan lupa like, comment, subscribe, saya untuk diri sudah yang terbaik selamat menikmati